Intro Halo semuanya para pejuang PTN 2021 Oke, di video kali ini kita akan bahas Halal apa saja sih yang harus kalian ketahui Siswa 2021 maupun yang gepier Sebelum daftar akun LTMPT Tapi sebelum itu, yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini Oke, nah disini kita langsung aja ya Nah, hal apa saja sih yang harus kalian ketahui gitu kan Sebelum daftar akun LTMPT Oke, disini kita ke alat tempur dulu ya Nah, disini alat tempurnya adalah Kalian pertama harus nyiapin email Nah, email ini harus aktif Karena nanti ketika daftar Itu harus verifikasi email gitu ya Nanti cek aja di inboxnya gitu Nah, kemudian tanggal lahir nih Tanggal lahir itu ada di rapot Ada di akte dan ada juga di kakak gitu Kalau lupa gitu kan Tapi mana mungkin sih lupa gitu kan Nah, ini harus disiapin Kemudian NISN dan NPSN Ini harus disiapin juga nih sebelum daftar Itu biasanya ada di rapot ya Ada pokoknya Nah, kemudian ada nih link daftarnya Portal.ltmpt.ac.id Silahkan di klik aja Nanti di deskripsi ya Gak apa-apa Nah, kemudian HP atau laptop Jadi bisa daftar pakai HP Bisa juga pakai laptop Silahkan tinggal pilih aja Kemudian Siapin juga nanti foto Sesuai format ya Nanti ada formatnya kayak gimana Ikutin aja Kemudian alamat rumah dan lain-lain Pokoknya harus disiapin Nah, untuk foto Jangan salah ya Kemarin itu ada kejadian Pasang fotonya itu Foto ini ya Lucu-lucuan gitu kan Sampai tidak bisa dirubah gitu Tapi sekarang udah ada aturannya Gak boleh foto yang aneh-aneh Harus sesuai Oke, siapin aja Pokoknya semuanya harus disiapin Oke Nah, selanjutnya Kita ke Ini nih Untuk angkatan 2021 Yang masuk Eligible ya Yang masuk Kuota SNMPTN Maksudnya dia bisa daftar SNMPTN ya Nah, di sini Informasinya saya akan Gunakan pertanyaan Biar lebih paham oke Nah, siswa E Maksudnya siswa eligible nih Bang, aku masuk Siswa eligible Harus daftar akun LTMPT kah? Bang S ya Bang Subeng nih Harus Kamu bisa daftar akun LTMPT Dari sekarang Itu Maksudnya kemarin ya 4 Januari 2021 Jadi Gak apa-apa Daftar aja gitu Kalau mau Ya ikut SNMPTN Gitu Kemudian Nanya lagi nih Bang, paling telat kapan Buat daftar akun LTMPT? Dijawab dong 1 Februari 2021 Jadi bisa dilihat di sini Dari 4 Januari Ke 1 Februari Itu kan ya Sekitar Kurang lebih 1 bulan lah Kurang ya Nah, itu Jadi harus Ya hati-hati Nanti dalam pengolahan datanya Gitu Jangan terburu-buru Pokoknya Oke Kemudian Nanya lagi nih Bang, kalau ada kesalahan nama Tanggal lahir Dan lain-lain gimana Nah, kamu bisa nih Laporin Atau laporkan Ke operator sekolah Yang mengurusi hal ini Jadi Jadi biasanya ada operator sekolah ya Yang mengurusi Ya tentang SNMPTN SPMPTN Laporin aja gitu kan Nanti Dari pihak sekolah Ada Laporan juga Ke LTMPT gitu Nanti ada batas waktunya Nah, ada lagi nih Bang, kapan simpan permanen Jadi nanti disana itu ada simpan permanen ya Itu kapan dikliknya Nanti Nunggu instruksi sekolah Tugas kamu hanya daftar akun Isi data yang harus diisi Dan lihat data Ada yang salah nggak gitu kan Kalau ada laporin Gitu aja sih sebenernya Simple kan Paham ya Oke Ini untuk Angkatan 2021 Yang eligible Nah, kemudian ada lagi nih Bagi kamu yang Angkatan 2021 Tapi Tidak masuk Eligible gitu kan Maksudnya tidak masuk Ke Untuk Daftar SNMPTN Nah, disini ada pertanyaannya Bang, aku nggak masuk Siswa eligible Harus daftar akun LTMPT kah? Nah, dijawab Harus Kalau mau ikut UTBK gitu Jadi kalau kamu mau ikut UTBK Ya daftar gitu kan Daftar akunnya Gitu Kamu bisa daftar akun LTMPT dari sekarang 4 Januari 2021 Bisa juga nanti Mengikuti yang GPR Di 7 Februari 2021 Jadi untuk yang non-eligible Kalian bisa milih Daftarnya bareng sama yang eligible Di 4 Januari Atau bisa juga Di 7 Februari Kayak gitu Tinggal milih aja gitu kan 5 Februari boleh? Boleh Pokoknya 4, 5, 6 Dan seterusnya Gitu Bebas Boleh juga nanti di 7 Februari Gitu Kayak Nah, lagi nih Bang, paling telat kapan Buat daftar akun LTMPT Yang nggak masuk Eligible gitu Nah, paling telat daftar akun LTMPT itu adalah 12 Maret 2021 Nah, ini saya bintangin Kenapa? Karena nanti lewat Batas ini Kalian nggak bisa ikut UTBK lagi Karena ini Pendaptaran akun terakhirnya Di 12 Maret 2021 Ingat-ingat nih Tanggal ini Jangan sampai kalian Daftar di 13 Maret itu Nggak akan bisa Oke ya Nah, siswa E Nanya lagi nih Bang, kalau ada kesalahan Nama tempat tanggal lahir Dan lain gimana? Laporin lagi gitu kan Laporin aja dulu Ke operator sekolah Gitu Terus Bang, kapan daftar UTBK SBMPTN-nya? Nah, berarti kan Tujuan kamu daftar akun ini Ya, mau nggak mau Untuk UTBK kan SBMPTN-UTBK Nah Kapan pendaptarannya? Nah Ternyata Pendaptarannya itu Di 15 Maret Sampai dengan 1 April Jadi proses kamu Pembuatan akun itu kan Sampai tanggal 12 nih Terakhir Jadi ada 13-14 itu ya Buat Mungkin buat LTMPT mengolahnya dulu Gitu kan Nah Di 15 Maret Sampai 1 April Kalian bisa daftar nih Daftar SBMPTN Maksudnya disini Ya daftar jurusannya Daftar Petennya mau dimana Gitu kan Terus pusat UTBK-nya mau dimana Nanti disini Kalian tinggal pilih aja Pokoknya mulai dari 15 sampai 1 April Ini juga harus dicatat Gitu kan Jangan sampai kalian Nggak daftar Maksudnya Daftarnya di 2 April Ya nggak bisa Gitu kan Oke ya Pahamnya Nah ini untuk Angkatan 2021 Yang non-eligible Oke Lanjut Nah gimana nih Untuk GPR Nah untuk GPR Ini Gak usah pakai pertanyaan Langsung aja Langsung aja dikasih tau nih Kamu bisa gunain akun lama Gak usah daftar lagi Gitu Jadi Kamu ya Gak usah daftar gitu kan Kalau mau pakai yang lama Ya silahkan gitu Tapi lihat dulu Ada kesalahan gak datanya nih Kalau ada data yang Tidak sesuai Lapor ke pihak sekolah Kalau bisa nih Daftar Maksudnya Datanya ada yang tidak sesuai Boleh Coba aja dulu Apa namanya Lapor ke sekolah gitu kan Oke Terus Yang ketiga Kamu bisa daftar akun baru Di tanggal 7 Februari Sampai 12 Maret Nah ini sama ya Jadi yang Non-eligible bisa disini kan Di yang GPR gitu Jadi Kalau kamu Maksudnya Mau daftar Akun baru gitu kan Gak mau pakai yang lama Berarti nanti Nunggu 7 Februari Sampai 12 Maret gitu Kalau kamu daftarnya sekarang Ya gak bakal bisa gitu kan Ingat tanggalnya nih 7 Februari Akhirnya itu 12 Maret Oke Ini 12 Maretnya Dibintangin lagi Agar Teman-teman bisa Paham Ini adalah Tanggal terakhirnya gitu kan Terus Daftar SBMPTN Dan UTBKnya 15 Maret Sampai 1 April Sama ya Jadi Awas jangan lupa Daftar SBMPTN Di 15 Maret Sampai 1 April Oke Nah seperti itu nih Untuk infonya Jadi sekarang udah tau Tanggal-tanggalnya kayak gimana Silahkan daftar Yang mau daftar dulu sekarang Tapi Saya harap Jangan tergesa-gesa ya Pokoknya Daftar aja dulu Yang bisa diisi ya Diisi dulu Kayak gitu Semangat ya Oke Terima kasih Sampai jumpa di